Desa Kaweng merupakan satu di antara desa di Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa yang patut untuk Anda kunjungi. Desa ini dinamai seperti nama Gunung di tepi Danau Tondano, yakni Gunung Kaweng. Konon, gunung ini sebenarnya punya tiga puncak, tribuners. Pastinya keberadaan Gunung Kaweng ini kemudian menarik orang untuk membuat pemukiman. Gunung Kaweng yang jadi ikon desa ini menjadi spot dengan tempat tertinggi untuk memandang hamparan luas Danau Tondano. Seperti apa lengkapnya informasi tersebut, tribuners? Sudah terhubung bersama kami, rekan Ryo Nur, tribun Manado. Silakan rekan Ryo dengan informasi Anda. Ya, terima kasih, Rekan Opi. Jadi, di Danau Tondano itu banyak, banyak pedesaan, banyak pemukiman warga. Salah satunya adalah Desa Kaweng. Jadi, Desa Kaweng ini peradaannya sangat berhubungan dengan Gunung Kaweng. Kaweng itu artinya kawin. Jadi, konon gunung ini ada sepasang puncaknya. Jadi, kemudian dianggap ceritanya bahwa gunung ini kawin, menikah. Jadi, warga di sekitar Gunung Kaweng ini kemudian menurutkan pelukian yang namanya Desa Kaweng. Desa Kaweng ini kebanyakan memang penduduknya merupakan sebagai petani dan nelayan di Danau Tondano. Jika daya tarik sendiri dari Gunung Desa Kaweng ini, jika ingin melihat tampan Danau Tondano, memang paling pas dari Gunung Kaweng ini. Dari atas Gunung Kaweng ini bisa melihat pemandangan indah Danau Tondano. Gunung Kaweng ini juga punya daya tarik karena sering juga dijadikan lokasi untuk para layang. Jadi, skor turisme sudah berkembang di daya ini. Selain bisa menikmati pemandangan dari atas gunung, di sekitar Gunung Kaweng ini ada juga yang namanya Dusun Tasuka. Di situ bisa menikmati pemandangan Danau Tondano persis di tepi Danau Tondano. Karena di situ ada dermaga, dulunya itu merupakan dermaga pesawat MPB buatan pemerintah kolonial Belanda. Lok spot yang itu juga menjadi saksi sejarah pertempuran perangunia kedua di Tanah Minasa antara Belanda dan Jepang. Sampai sekarang di dermaga. Dermaga itu masih bertahan hingga kini. Sering dijadikan tempat pesiar warga sekitar. Anak-anak biasa memanfaatkannya untuk mandi danau dari dermaga. Kemudian para mancing mania juga memanfaatkan lokasi itu untuk memancing. Setiap hari lokasi itu tidak pernah sepi karena ada saja yang datang berkunjung. Memang di selain desa kaweng banyak juga desa-desa yang bermukim di sekitar Danau Tondano. Kemudian di pengembangannya juga di desa kaweng ini sudah dibangun infrastruktur yang cukup baik sehingga sangat pas untuk polisi karena jalunya sudah bagus. Akses tempatnya juga sudah disiapkan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Rio atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.